Halo teman-teman, kalian telah memilih bab yang berjudul teori mula sel dan bab ini adalah bagian dari materi yang berjudul fondasi teori sel modern dan struktur sel prokaryot dan dijelaskan oleh saya, Rahma Muyasaroh Nur tujuan dari matbab ini adalah untuk menjelaskan teori sel dan kontribusi individu dari Hooke, Shiden, Swan, Rimac, dan Virchow terhadap teori sel modern yang ada sekarang dan banyak sekali penemuan-penemuan dari saintis yang menuju untuk pemahaman lebih baik mengenai apa yang sekarang kita sebut sebagai teori sel dan teori sel modern memiliki dua prinsip dasar yaitu yang pertama, semua sel hanya berasal dari sel lain atau prinsip biogenesis dan prinsip yang kedua adalah sel adalah unit fundamental dari organisme dan saat ini, kedua prinsip ini adalah dasar untuk pemahaman kita terhadap kehidupan di bumi walaupun begitu, teori sel modern ini tumbuh dari kumpulan hasil kerja banyak sekali ilmuwan nah ini adalah mula atau origin dari teori sel ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke merupakan orang yang pertama menggunakan istilah sel di tahun 1665 untuk menjelaskan ruang-ruang kecil di dalam gabus yang dia amati di bawah mikroskop hasil desain dia sendiri dan menurut Hooke, bagian-bagian tipis dari gabus ini mirip seperti sarang madu dan dia bilang bahwa tiap sel atau gelembung itu yang ada di jaringan sarang madu ini itu berbeda satu sama lain dan pada saat itu Hooke tidak tahu bahwa sel gabus yang dia amati itu sudah mati sehingga tidak ada struktur internal yang ditemukan di sel hidupnya dan walaupun Hooke sudah menjelaskan mengenai sel ya maksudnya penemuannya dia mengenai sel di tahun 1665 tapi dia tidak benar-benar pada saat itu saintifik komunitas itu tidak benar-benar mengerti bahwa sel itu adalah unit fundamental yang sangat penting untuk kehidupan baru 200 tahun kemudian di tahun 1838 Matthias Leiden yang merupakan botanis dari Jerman dia mengamati jaringan tanaman di bawah mikroskop dengan ekstensif dan dia menjelaskan bahwa jaringan tanaman itu terdiri dari sel dan visualisasi sel tanaman itu tergolong mudah karena sel tanaman ya bisa kita tahu bahwa dia terpisah dari dinding selnya yang tebal dan Slayden percaya bahwa sel itu terbentuk dari kristalisasi bukan pembelahan sel kemudian Theodor Schwann yang lahir 1810-1882 hidupnya yang merupakan fisiologis Jerman yang terkenal dia juga melakukan pengamatan mikroskopik terhadap jaringan hewan yang mirip seperti yang dilakukan Matthias Leiden dan di tahun 1839 setelah dia bicara dengan Slayden Schwann menyadari adanya kemiripan yang eksis ya antara jaringan-jaringan hewan dan tanaman dan hal ini adalah memberikan fondasi terhadap ide bahwa sel merupakan komponen dasar dan fundamental dalam hewan dan tanaman kemudian di tahun 1850-an terdapat dua saintis Polandia yang hidup di Jerman yang mengembangkan ide ini lebih jauh lagi dan menghasilkan apa yang kita ketahui sekarang sebagai teori sel modern jadi di tahun 1852 Rimac atau yang nama lengkapnya Robert Rimac merupakan embriologis dan juga neurologis yang penting pada saat itu dia menerbitkan bukti-bukti yang mendukung kenyataan bahwa sel itu merupakan turunan dari sel lain dan hal ini adalah akibat dari pembelahan sel tapi ide ini dipertanyakan di komunitas sains dan baru tiga tahun kemudian yaitu Rudolf Virchow dia menerbitkan patologi selular sorry ini 1855 ya enggak mungkin 2855 dan si Virchow ini menerbitkan buku yang berjudul patologi selular dan disitu dia mempopulerkan konsep mengenai teori sel dengan frasa latin yang berkata omnis selula as selula artinya adalah semua sel muncul dari sel lain dan sebenarnya hal ini merupakan prinsip kedua dari teori sel modern dan adanya kemiripan dari hasil karya Virchow dan Rimac membuat muncul suatu kontroversi mengenai siapa yang seharusnya kita berikan kredit sebagai orang pertama yang mengartikulasikan teori sel dan kalau kita bandingkan dengan zaman modern saat ini sebenarnya Virchow ini dia merupakan esai yang dia keluarkan esai editorial yang dia keluarkan itu kalau zaman sekarang ya bisa dikatakan merupakan hasil plagiarisme dari hasil kerja si Rimac karena si Rimac ini mengetarakan idenya duluan dan Virchow cuma kayak ngambil gitu aja tapi dia tidak mengkredit si Rimac tapi itu kalau sekarang kalau di abad ke-19 dulu standar integritas dari akademik itu tidak sejelas sekarang jadi dulu itu Virchow memiliki reputasi yang sangat bagus dan kuat kemudian ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Rimac adalah seorang Yahudi di zaman yang waktu itu bisa dikatakan antisemitik politiknya sehingga dia tidak terlalu diperhitungkan kalau sekarang proses dari review dari teman sejawat dan juga kemudahan akses untuk literasi saintifik sekarang semakin mendukung untuk tidak adanya plagiarisme nah jadi kalau kita katakan dengan cara zaman sekarang si Virchow ini plagiaris dari si Rimac tapi kalau zaman dulu dia tidak dikatakan plagiarisme dan yang A ini adalah Rudolf Virchow dan yang B ini adalah Robert Rimac nah untuk itulah teori mula sel ada dan nanti di bab kedua kita akan membahas mengenai teori endosimbiotik yang merupakan juga dasar dari teori sel modern untuk itu langsung aja kalian klik bab dua dan kita ketemu lagi di sana oh tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ketik ya mohon maklum dan semoga ilmunya bermanfaat oke kalau ada komen atau pertanyaan langsung aja komen di kolom komen di bawah atau bisa kunjungi page saya di anakademi.com slash user slash rahma.moyas oke goodbye